Intro Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan yang indah hiduplah seorang putri cantik bernama Ayu Ayu selalu mendapat semua yang ia inginkan Tetapi ada suatu hal yang selalu ia impikan yaitu kebebasan untuk menjelajahi dunia luar Suatu hari Ayu memutuskan untuk menyelinap keluar dari istana untuk mengejar mimpinya Ia berjalan sendirian di hutan dan tanpa sengaja ia menemukan sebuah rumah berbentuk jamur Ternyata rumah itu adalah tempat tinggal para peri yang ramah dan baik hati Para peri menyambut Ayu dengan baik dan memberinya makan dan minum Mereka juga menceritakan tentang kehidupan mereka dan memberikan Ayu sebuah misi untuk menyelamatkan kerajaan mereka Misi itu adalah menemukan sihir puno yang dapat menghilangkan sihir jahat dan menyerang kerajaan mereka Tanpa ragu Ayu memulai perjalanannya Namun di tenang jalan ia bertemu dengan seorang pengelaman Tampuan bernama Raka yang mempengarikan Ayu bergabung dengannya dalam perjalanan itu Keduanya menyelusuri lembah dan gunung untuk mencari bunga sihir Setelah berjalan berhari-hari Ayu dan Raka akhirnya menemukan bunga itu Namun sayangnya Si penyihir sialan telah menemukan mereka Si penyihir mempermasalahkan keberadaan Ayu dan Raka Karena mereka berdua menyusup ke dalam kerajaannya Dengan keberanian dan ketekunan mereka Ayu dan Raka melawan sihir penyihir itu Si penyihir mendapat kekalahan Dan bunga sihir itu Akhirnya diambil diantara kepada para peri Para peri sangat bersyukur Dan Ayu Raka dikembalikan ke kerajaan mereka Ketika ayu kembali ke istana Ia disambut dengan kebahagiaan dan berterima kasih Seluruh warga kerajaan memberinya penghargaan tertinggi Untuk keberaniannya Sejak saat itu Ayu tidak hanya dikenal sebagai putri cantik Tetapi juga sebagai pahlawan Yang berani dan kuat Moral dari cerita ini adalah Kita tidak boleh hanya memandang sosok Cara cantik saja Melekan juga keberanian dan ketekunan Sering kita membuat seseorang Menjadi lebih berharga di mata orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!